jadi buruk pesan terakhir ini terus kulon ini namun sebuah ketidaksengajaan berada di hadapan panjang asetori kulon ini katus bal ditentang ngalor ditentang ngalor ditentang ngalor ditentang ngalor tapi nge kulon ini kilingan ada satu quotes yang menarik dikatakan bahwa ketika kita berproses kita mengalami rasa sakit kemudian selama itu tidak menjadikan kita mati itu bisa menjadikan kita kuat jadi kita tahu bahwa khususnya pengudan-pengudan kalau kita nonton ada film naruto naruto ini hidupnya sangat pahit sangat pedih perjuangannya begitu besar tapi itu semua dilalui dengan tabah dan dengan sukarela sehingga naruto ini bisa menjadi presiden atau hukage di negara bulan begitu juga dengan film one piece itu ada luffy yang bersakit-sakit untuk mendapatkan kemudian menjadikan dirinya lebih kuat jadi lorokabeh selama itu tidak menjadikan kita mati tapi itu bisa menjadikan kita lebih kuat lagi ini yang menjadi prinsip kita bahwa ini semua adalah proses kita menjalani kesusahan untuk menjadikan untuk menjahui pepatah bahasa bahasa Indonesia dulu itu kalau kita sekolah itu untuk bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian berrakit-rakit dahulu berenang-renang ketepian kita saat ini sedang menjalani fase berrakit-rakit atau sedang berproses ya memang seperti ini prosesnya dan memang kulau ini menganggap jadi kulau saya diri saya sendiri ini sebagai sebagai santri dan kulau menganggap bahwa sedoyo paman-paman kaulau meniko bahkulau meniko adalah guru kulau sehingga seorang santri ini harus menjadi keardin Damisah seorang santri itu dihadapan gurunya harus idealnya mereka itu menjadi sebuah tanah atau sebuah bumi yang gembur yang subur bumi ini tidak subur ditanturi nopo maon bakal cukul ditanturi terong ditanturi nopo maon pokok bumi ini subur bakal cukul bakal saya cukul ini soalnya subur begitu juga dengan santri santri ketika dia menjadi santri yang gembur yang supurni gembur artinya dia siap untuk ditanami apa saja oleh gurunya ketika guru ini kita siap guru ini mengutus wakdewa ini lor 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 Romo Yaibad ini ditemukan, kemudian di dalam situ ada maknanya, namanya ini Kitab Tan Mirul Guru, ini makna ini Romo Yaibad, ini kalau betul saya ini, 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 kita ngaji seketik mawar, mungkin seketik ini, ini sangat betul manfaat dan berkuluran panjangnya, setelah itu. Ketahuilah bahwa amal soleh itu, bisa mendatangkan manfaat yang sangat besar, untuk memperbaiki hati, kalau panjang dengan amal soleh ini, kata manfaat, termasuk juga, bisa memperbaiki hati kita. Wadan wiri hilang, madangi hati nyawa dewi, walakin latod har, samarotuhu filkolbi illa bil muda wa mati alihi, tapi manfaat ini buat ini sangat ketinggal, kecuali, ya, kecuali dengan kita muda wa mah, dengan kita beristikomah, dengan kita ngelakuin amal-amalan itu, keda istikomah ini, baru ketok manfaat ini. Katu senyata niki, katu senyata niki kita sedoyok, ngamal lagi, lampai, amalan-amalan, mengocok, wakiah, dan lain-lain, ini bisa kita rasakan manfaatnya ketika kita sudah bisa untuk beristikomah. Walaupun sedikit, dawekan di Nabi, ahabbul akmal illa Allah aduwa muha, wa in kolla, dawekan di Nabi, amal sing paling didemani pengerang, ini ku amal sing senantiasa dilakukan terus-menerus, kontinu istikomah. Istikomah dulu, wa in kolla, senajal amaliketid. Fasyudda yadaka ya akhi, alal muhafadu ti'ala amalil birri, maka kita harus mempererat tangan kita, agar kita menjaga, untuk menjaga, untuk menjaga, agar kita, supaya kita bisa melakukan amal-amal yang baik. Dan barang siapa, ketika, ketika seseorang itu sudah bisa menjaga dirinya untuk senantiasa berberi laku baik, Api'nang tunggu, api'nang buju, api'nang buju, api'nang dulur, api'nang situl mawon, kemudian berbuat-berbuat yang amal-amalan yang baik, maka dia akan menemukan wajah jahala wajah iman. Dengan demikian dia akan mendapatkan, atau akan menemukan, manisnya iman. Ketika seorang hamba, ini bisa sampai pada makum tersebut, ini bisa terbiasa untuk melakukan amalan-amalan baik, walaupun itu sedikit, misalnya, ini akan hilang perasaan dari dirinya, perasaan syukuk, perasaan ragu-ragu, perasaan mamak. Itu akan hilang sirna. Dan jadi, ibadah yang dia lakukan, ibadah ini macam-macam ya, dengan berbuat baik kepada sesama, itu juga merupakan ibadah. Dan maka jadi, ibadah yang dia lakukan, itu menjadi lezat, sangat lezat. Dia akan tetap memilih untuk ibadah. Saking manusia melakukan ibadah, itu seperti halnya hubulma al-barid as-shadid berduhu. Seperti halnya kita melihat sebuah air yang dingin, yang sangat dingin pada hari yang sangat panas bagi orang yang haus. Aduh, ini kayak, lihat-lihat pun amin ini, ngelak. Cuaca-cuaca ini terik, sangat panas. Dan banyak adem ini, apa yang saya rasa ini? Pasti sangat, sangat demen. Kalau begitu, dan ingin digelagat. Maka setelah dia sudah sampai pada makum yang demikian, sudah merasakan manisnya iman, maka kesusahan-kesusahan dalam beribadah, itu menjadi sirna. Menjadi sirna. Jadi, di sini kita tidak berbicara ibadah ini tidak berbicara keser. Ibadah ini tidak berbicara capek dan lain-lain. Karena dia sudah merasakan manisnya iman. Manisnya ibadah. Sehingga ketaatan ini menjadi makanan bagi hati kita. Di sini kita pun merasakan makanan itu kan tidak ada capeknya. Di pulau kita sedaya ini kita pun, maka ini panganan itu panganan favorit. Itu kita tidak ada capeknya untuk mengunyah. Mengunyah ini bukanlah keselih. Karena kita merasakan panganan itu lezat. Begitu juga dengan orang yang sudah merasakan manisnya ibadah, dia ini tidak berbicara kesel untuk melakoni ibadah. Dan dikatakan bahwa orang yang ahli ibadah ini lebih merasakan lezatnya ibadah daripada orang yang ahli maksiat merasakan atau menikmati kemaksyatannya. Orang yang ahli ibadah ini dia lebih merasakan nikmatnya ibadah daripada orang yang ahli maksiat merasakan kenikmatan maksiat. Ini aku pun merasakan kelezatan ibadah. Tentang ibadah ini tentang ibadah ini aku merasakan kenikmatan ibadah. Ya ada kewacaraan ini awak di sini juga bisa. Rasa ini ibadah ini merasa. Nikmat merasa. Kita itu ketagihan beribadah. Contohnya paling enak ini aku jendengan-jendengan sempurna hati ziarah rasul. Hati umrah dan haji. Ini aku kita merasakan sholat ini aku begitu nyaman, begitu tenang, begitu tenang. Mari adhan tuhul, terus mari sembahyang. Mari aku bilang ibadah ini aku kayak dang-dang pengen sembahyang lagi. Kok asal-asal sih? Bedoh ambil wadih ini. Mora-mora kok bisa asal. Ya kalau di saat itu kita bisa merasakan merasakan lezatnya ibadah. Ya orang kok sejaranya untuk merasakan lezatnya ibadah. Kita harus menjauhi yang namanya dosa. Wa'lam anna toro ratunuk filokolpi katoro risam fil abda. Ketahuilah bahwa bahaya yang ada di dalam hati itu seperti bahayanya racun di dalam jasad. Di dalam badan kita. Al-akhtilafi terujadiyah. Tentunya berbeda-beda terhadap. Semakin racun itu besar dosisnya. Tentunya semakin merusak untuk diri kita. Begitu juga dengan dosa. Dosa ini semakin gede dosa ini. Ini semakin parah dan baik-baiknya. dan tidaklah di dunia dan akhirat itu terdapat kecuali sebabnya itu adalah dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. dan kemaksiatan ini kemaksiatan ini ini dikatakan temeriki. Ini sangat sebuah. kemaksiatan itu dikatakan memiliki asa, memiliki dampak, memiliki efeknya yang sangat besar. Al-kubihah, al-mazmumah, kemaksiatan itu dikatakan teman-teman. Efeknya ini sangat tidak baik untuk diri kita, untuk hati kita, dan untuk badan dan pikiran kita. Fidunya wal'ahirah. pun jelas, ketika kita melakukan dosa, ini ku dampaknya tidak baik untuk badan. Misalnya wong teman-teman, wong teman-teman ini ku kan bahaya bagi tubuh. Yang baru saja kita beberapa bulan yang lalu, mungkin ada seorang mantan personil timnas ini ku yang kemudian mengalami kebutaan. Glau koma bahasa ini. Karena terlalu banyak minum khumar ini ku. Itu efeknya sudah jelas bahwa dosa itu bisa berdampak pada diri kita. Bahkan kepada badan kita dan hati kita. Dan diantaranya, فَمِنْحَ هِرْمَنُ الْإِلْمِ النَّفِقِ هِرْمَنُ الْإِلْمِ النَّفِقِ Dan diantara efek atau dampak daripada melakukan dosa, adanya dosa, itu هِرْمَنُ الْإِلْمِ النَّفِقِ menjadi terhalangnya ilmu yang bermanfaat. Ini jangan-jangan ada dosa yang telah kita lakukan. لِأَنْ الْإِلْمَ نُورُنُ يَغْذِفُهُ وَهُ فِيْلْقَلْبِ Karena ilmuniku merupakan cahaya. Yang meletakkan cahaya tersebut adalah Allah di dalam hati kita. وَالْمَأْسِيَةُ وَالْمَأْسِيَةُ تُتْفِئُ ذَلِكَ نُورٍ dan maksiat itu dapat memadamkan cahaya tersebut jika memang sudah ada ilmunik. وَالْمَأْسِيَةُ أَوْتُحَوُّ لُبَينَهُ وَبَينَ الْكُلْبِ اِلْامْ يَاكُنُ Dan bisa menjadi penghalang antara dirinya dengan hatinya. Antara nur dengan dirinya, itu bisa menjadi penghalang maksiat tersebut. ketika kita belajar, ilmu ini tidak melepuh tapi kalau ada ilmu kemudian bermaksiat, ilmu itu kemudian redup sebagaimana cahaya yang redup jika ada ilmu, ilmu ini tidak melepuh, tidak manfaat diantara asarnya dosa diantaranya juga efek daripada bermaksiat itu adalah seorang hamba yang bermaksiat ini, dia merasa asing dia merasa asing kepada Tuhannya sehingga merasa khus goyok-goyok ketika kita terlalu banyak dosa goyok-goyok pangeran, kak bakal ngampuni sama dia padahal kan bener-bener sebanyak-banyak dosa kita seluas-luas perbuatan buruk kita itu isi jembaran rahmatya Allah isi jembaran pengaburan Allah dan juga diantara dampak daripada melakukan maksiat ini menjadi sulit perkara-perkara yang akan kita lakukan wongsi ahli maksiat ini perkara-perkara ini bakalan sulit misalnya dilalah yang bedah menopo kemudian gagal ganti mana, usaha dia dilalah gagal mana ganti kayaknya hasil diparingi, malah diparangi kesulitan nah kita ini kita sudah menghasabah harus berintrospeksi diri jangan-jangan ada maksiat yang belum aku pintakan ampunan kepada Allah bahasa yang kata ini langsung mikir kaya ini kaya ini buatnya gak ada dosa, padahal dosa di buku ini bisa di kitab berjilid-jilid dosa-dosa yang pernah kita lakukan sehingga orang yang bermaksiat ini dia tidak akan menemukan solusi atas masalah yang ia hadapi atau dia menemukan solusi tapi tetap tetap kesulitan diantara tanda-tanda atau diantara asar daripada orang yang bermaksiat kemudian diantaranya lagi asar daripada kemaksiatan yaitu yang berlaku dan dia bisa berlaku berlaku dan berlaku atau bingung lelah peteng ini tambah nemen maka kebingungan kita pun akan semakin bertambah dan kepetengah ini akan nampak di dalam dohir kita di dalam wajah kita ini bakal tampak yang mana sehingga ketika ahli masyarakat ini bahkan sampai terpancar dalam dirinya sehingga orang-orang yang memiliki basiroh ini sakit mengali katus poro wali-wali poro yai-yai simsoleh ini sakit mengali berilah dunia wadil maksudnya bahasanya kalau kita tidak ada guru tidak ada guru tidak ada guru yang ke diri kita tidak seorang terimakasih ini sangat sakit kita memandang wajah beliau karena kita sadar masih banyak dosa yang saya lakukan masih banyak berlaku-berlaku yang tidak pantas yang saya lakukan kalau ini pedih tidak di terlok wajah ini peteng nah itu loh jadi kalau peteng itu seperti itu siapa yang keteng? yang keteng itu yang 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 tidak ada basiroh ini poro yai-yai poro wangsoleh dan orang-orang wali-wali itu beliau bisa melihat kondisi hati berilah dunia wadil itu dan kemaksiatan ini diantara efeknya adalah bisa menghalangi kita untuk melakukan kepaatan dan bisa melebur keberkahannya umur umurnya tetika berkah ini sebab sebab dosa sebab maksiatan dan diantaranya juga maksiatan ini dapat mewariskan kehinaan dan merusak akal karena akal itu juga merupakan cahaya dan maksiat itu bisa memadamkan cahaya itu dan juga diantara maksiatan ini adalah bisa menghalangi kenikmatan-kenikmatan kita dan bahkan dan bahkan bisa mendatangkan kefakiran padahal padahal seorang hamba itu dan apa yang telah menimpa dirimu terkait musibah itu adalah sebab dari pekerjaanmu sendiri kelakuanmu sendiri tapi tapi waktunya tetap kudu optimis bahwasannya pengeran dan pengeran memaafkan dosa-dosa kita sebesar apapun itu selama kita mau bertaubat eh ini kumawan jadi ketika kita menghadapi kesulitan dalam pekerjaan kita atau apapun itu sebaiknya kita bermahasabah berintrospeksi jangan-jangan ada dosa yang tidak kita sadari yang belum kita mintakan ampunan kepada Allah sebab musibahnya kumidatangnya diantaranya karena ada dosa yang belum kita mintakan ampunan dan dosanya itu kalau kita mempahami bahwa dosa-dosa kecil itu sangat mudah sekali untuk diampuni oleh Allah dosa-dosa kecil yang kita lakukan itu sangat mudah sekali untuk diampuni oleh Allah dengan berbagai macam cara tidak melulu dengan istighfar ya istighfar ya penting tapi ada kalah dengan hadir di majlis ta'alim ada kalahnya dengan berbuat baik kepada orang lain itu bisa melebur dosa-dosa jiri yang awak diperlaku dan mugi-mugi dengan amal-amalan baik seperti ini yang kulopan jenengah sudah yang dikelampai ini juga sangat melebur dosa-dosa kecil-kecil yang kita lakukan sehingga kita dapat diberikan kemudahan untuk melewati setiap kendala yang ada dihadapan kita karena kendala itu bagi seorang yang masih bernafas itu pasti ada dimanapun tempatnya pada posisi apapun entah itu kecil ataupun berat ini pasti kuantung yang namanya kendala tapi kita tetap optimis semoga dengan amal-amal kita dengan kita terbuat baik Niku Wau awad diwiniki dimudahkan untuk melawani segala kendala yang ada dihadapan kita dan mungkin mungkin Niki Wau di majlis ini kalau mengingatkan peningkat seoyok untuk senantiasa bersyukur bersyukur terhadap apapun yang telah kita rasakan apapun yang sedang kita alami saat ini ketika bersyukur kita akan ditambah dengan kita bersyukur Tanda orang bersyukur Tanda orang bersyukur itu adalah dengan dia merawat daripada apa yang dia miliki Tanda orang syukur Niku merawat apa ini apa ini itu orang syukur misalnya dua bujo ngeji 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 tidak apa yang ini lebih syukur berbicara bersyukur apa yang tidak berbicara tidak berbicara tidak kalau dia bersyukur akan ditambah berbicara bersyukur bagaimana ditambah ditambah kualitasnya ditambah kecintaan ditambah mahab ditambah ditambah jumlah tidak 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 tapi tanda kita bersyukur itu adalah dengan kita merawat apa yang kita miliki kalau tidak ada sepeda misalnya tidak ada supran kadang di stator tidak 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 tapi disyukur dirawat terus diganti ini mari kudangan jumpa matur mesti saya tidak bersyukur saya bersyukur barokai supranikullah sangat hadir di majlis pasar wakiah barokai supranikullah tidak ada sangat dudan di pasar sangat manfaat bagi ini kelawanan sukur insyaallah akan ditambah semoga dengan syukur kita kendaraan yang kita miliki saat ini di upgrade di upgrade dari kendaraan yang bantar kendaraan yang bantar tetap bersyukur dan tetap semangat dalam berbuat baik mungkin lagi saja nyelamat lagi kita sedaya dan dunyalan akhir Allah wa'ala 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.